Intro Mulai tergabung itu mungkin dari event pertama tuh Waktu itu saat itu ada acara Indonesian Gospel Festival Nah itu Albert ngubungin gue untuk ikutan di formasi Albert Fakdawar and Friends itu Jadi memang disitu sih awalnya sih Dan temen-temen yang ikutan di panggung itu juga memang temen-temen yang ngisi juga akhirnya di album Hems with Gratitude ini Jadi mulai dari situ sih awalnya Tapi sisanya kalau di luar itu memang gue udah sering banyak terlibat ya Udah sering kerjasama bareng sama Albert Mulai dari proyek pribadi sampai akhirnya kita juga sering ketemu di panggung-panggung yang proyeknya Bung Berry juga Jadi memang udah sering banget kerjasama bareng sama Albert ini Dua lagu yang paling berkesan di album Hems with Gratitude ini Buat gue pribadi adalah Him Thankful Medley dan Him Gratitude Medley Karena yang pertama adalah Him Thankful itu buat gue sangat intimate ya Saat itu memang isinya hanya vokal dan piano Kita waktu itu proses produksinya di rumah Om Hari Amgoman Jadi piano itu di bawah Dan Albert di ruangan berbeda Nah piano di ruangan Om Hari itu depannya langsung danau Jadi saat itu entah kenapa memang itu sangat intimate banget Dan buat gue kayak saat proses rekaman itu sambil kita worship bareng-bareng Wah itu gila sih Gue sampe nangis waktu itu Ngerekam lagu itu Dan yang kedua Hems Hems ini apa namanya Gratitude Medley Itu yang menarik adalah mulai dari proses rekamannya Yang memang kita ngejam aja Jadi semuanya itu langsung ketemu di studio Kita langsung ngerekam tiga lagu itu bareng-bareng sampai belakang Depan sampai belakang Dan entah kenapa lagu itu kayak bercerita gitu loh Sampai akhirnya lagu terakhir itu Sampai kita bertemu Waktu itu berasa banget lah vibes-nya kita Bener-bener Albert Fagdauer and Friends itu berasa banget Jadi semuanya spontaneous dan Dan gak mengurangi esensi dari si lagunya itu Itu dua lagu yang paling berkesan sih di album Hems with Gratitude Harapan gue dari album Hems with Gratitude ini adalah Bukan hanya Bukan hanya jadi sarana apresiasi untuk Oh bikin album rohani ya gitu Bla 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 gitu Bukan Tapi supaya bisa jadi Kebebasan baru ya Kebebasan baru buat para penyembah Supaya kita bisa punya Kita bisa punya kebebasan berekspresi juga gitu Jadi gak kemakan dengan doktrin-doktrin Kita gak kemakan dengan stigma-sigma Gereja atau ajaran tertentu Bahwa lagu yang Hems Yang lagu-lagu yang udah lama ini Kita jadi kaku bahwa ini Takut-takut ada batasan apa-apa Yang sebenarnya sendiri Kita sebenarnya gak pernah cari tahu sendiri ya Batasannya apa gitu Jadi emang kemakan stigma Atau Ajaran-ajaran yang sebenarnya Bikin kita malah jadi Sangat minim berekspresi Sangat minim berkreativitas gitu Jadi Kita mau sama-sama kasih tahu bahwa Gak ada batasan sih untuk ini Gitu loh Kan sama-sama muji Tuhan gitu Sama-sama muji Tuhan Dan Menurut saya pribadi Hemsnya gak akan kekurangan esensi gitu Firmannya gak akan kekurangan esensi Tapi cara kita juga harus Apa ya Cara kita harus bertumbuh Setiap saat Bertumbuh Jadi kita Kita juga Bisa buka mata dengan Buka mata dengan Semua perkembangan yang ada gitu Jadi kita bisa bikin ini jadi lebih baik Jadi bisa diterima banyak orang Di luar itu ya Sisanya serahin Tuhan aja sih Karena Gue percaya Kalau keluar dari hati Keluar dari Keluar dari pengenalan akan Tuhan gitu Pasti yang kita bunyikan Yang kita Bikin ya Pasti juga Pasti akan memberkati orang sih Jadi Supaya album ini Mematakan semua doktrin-doktrin Dan Batasan-batasan Musisi gereja Untuk bikin Semuanya tuh Lebih baru Lebih fresh gitu ya kan Nyanyian-nyanyian baru Kalau kita bilang kan Jadi seperti itu sih Yang Yang gue Harapkan dari album ini Satu ayat yang melambangkan gratitude Buat gue pribadi ya Itu Masmur 23 Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Jadi Memang ayat itu memang Buat gue kayak Ya Kalau emang lagi Mikir aneh-aneh Apa disini Merasa tidak cukup Merasa khawatir Blah-blah-blah Ingat itu aja sih Masmur 23 Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Karena buat gue pribadi tuh Tuhan adalah gembala Gembala paling tau lah Apa yang dibutuhin Domba-dombanya gitu Tau kapan harus makan Tau kapan harus minum Tau kapan harus Bulunya dicukur mungkin Atau blablabla Banyak lah Jadi emang Itu Sikap Sikap kita sadar Bahwa Tuhan gembala kita Itu adalah sikap Gratitude itu Buat gue pribadi Jadi ayat itu Masmur 23 Ayat 1 Terima kasih Nonton video ini Jangan lupa share Like Subscribe Dan kasih nyala lonceng Iya Iya Kasih nyala Kasih nyala Iya Iya Kasih nyala Iya Sikap